Shalom, salam sejahtera buat anak-anakku semua. Kita mau merenungkan firman Tuhan ya hari ini. Aku mau dan mampu. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba lima talenta. Ada sebuah kisah anak-anak. Seorang Tuhan yang sangat kaya raya, ia akan pergi ke luar negeri. Lalu Tuhan itu memanggil tiga hambanya, tiga pegawainya. Tuhan itu akan memberikan talentanya. Hamba pertama dibagi lima talenta. Hamba kedua diberi dua talenta. Dan hamba ketiga diberi satu talenta. Kemudian pergilah Tuhan itu ke luar negeri dan meninggalkan tiga hamba atau pegawainya tadi anak-anak. Hamba pertama mengusahakan lima talenta itu dan mendapatkan lima talenta lagi. Dia berjualan dan mendapat laba. Hamba yang kedua mengusahakan dua talenta itu juga dan mendapatkan dua talenta lagi. Ya, dari perjualan, ia juga mendapat laba. Tetapi, hamba yang ketiga anak-anak. Karena takut, maka ia menggali dan menyembunyikan satu talenta itu. Hamba yang ketiga, karena takut tadi anak-anak. Dia menggali dan menyembunyikan satu talenta tadi. Suatu hari, Tuhan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Dengan pegawainya. Lalu, Tuhan itu memanggil ketiga hambanya. Dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuhan itu memuji hamba yang pertama dan hamba yang kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi anak-anak, Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Kemudian, Tuhan itu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ya anak-anak, dari cerita tadi, jangan seperti hamba atau pegawai yang tidak mengembangkan talentanya ya. Ia malas, takut, tidak mau berkembang, tidak mau berusaha. Padahal sebenarnya hamba atau pegawai ini mampu. Anak-anak, Tuhan memberi anak-anak talenta. Tuhan menganunyakan anak-anak talenta. Contohnya apa? Bernyanyi, menari mungkin, menggambar, suka berbagi, dan lain-lain. Anak-anak harus mau dan anak-anak pasti mampu mengembangkannya. Dukungan dari orang-orang di sekitar, mamah-papah akan sangat membantu anak-anak. Terlebih Tuhan Yesus ya yang akan menyertai anak-anak. Amin. Yuk kita mau pujikan kudagi-dagi gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padamu hijau membentang, Yesus bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 kau di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sungai kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau lah Yesusku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai anak-anak dimanapun berada ya. Anak-anak berdoa bersama orang tua. Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati